Halo guys balik lagi bersama saya dan di meirizal Oke di video kali ini saya akan mengunboxing hadiah rubik yang saya menangkan dari event isi mod contest dari moyu ya guys paketnya besar banget ya guys masuk aja kita buka paketnya ya 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 inilah dia hadiah-hadiah yang saya dapat dari moyu Oke mari kita buka plastiknya ya inilah dia rubik-rubik yang saya dapat dari moyu guys wih hadiahnya banyak guys mantap nah koyak oke disini ada moyu moyu gift box dengan clink-clink emas gitu ya kayak carbon fiber cubing classroom moyu dua kali dua cube sampai lima kali lima cube splash pop chipset oke mantap loh disini ada honorary credential kayaknya ini kayak sertifikat gitu ya guys terus disini ada uniqual windmill red sticker red dan sini ada uniqual feature cube silver lalu ada moyu waylong gts2m moyu waylong gts2m lalu ada moyu aosu gtsm 4x4 dari moyu magnetic lalu ada aoshi gts6x6 ya ini ada adalah rubik keluaran terbaru dari moyu keluaran terbaru dari moyu ya ada 12345678 ya ada 8 hadiah yang saya dapat dari moyu ini adalah hadiah-hadiah yang saya dapat karena memenangkan event moyu cup isi cube mod contest jadi itu kayak lomba modifikasi rubik guys ya ini saya dapat hadiah sebagai juara harapan moyu cup oke langsung aja kita buka dari sini dulu cubing classroom kotaknya koyak guys tapi gapapa sih ya ini rubiknya kayak rubik carbon fiber ya ini rubiknya kayak rubik carbon fiber rubik stickerless yang dikasih stiker hitam sini ada taburan-taburan emas juga guys ya menurut saya putarannya lumayan lumayan bagus lah tapi rubik ini cocoknya cuma buat koleksi doang nggak bisa buat untuk kompetisi karena gilegal ya ini dua kali duanya ya lumayan juga pilnya 4-4 ke-4 ini agak ngelap ya guys oke tapi lumayan sih ini buat koleksi doang ini pakai lima juga lumayan bergeraknya agak keras gitu nggak mungkin karena masih baru oke kita lanjut aja guys oke kita lanjut ke ini honorary credential ya sepanjang kita buka apa ini nah kan ini adalah sertifikat sertifikat of honor ya saya nggak tahu artinya guys ya ini adalah sertifikat yang diberikan Moyu atas kemenangan saya sebagai juara harapan lalu kita lanjut ke ini aja guys ya ini adalah Uniquel Fisher Cube Silver ya ini adalah produk dari Moyu Cubing Classroom Rubik modifikasi upgrade dari Rubik Fisher ya ini dia stikernya stikernya kayak gergaji gitu motifnya kayak gergaji kita coba penerahan pertama ini kayak perpaduan antara Fischer sama Rubik Mirror ya mainnya kayak jauh beda juga sama Mirror mungkin kalian yang udah bisa Fischer atau Mirror bisa mainin Rubik ini ya lumayan sih mekanismenya juga udah Speed Cube oke lanjut ya kita lanjut ke ini Unitual Windmill ya ini sama kayak Fischer juga ya tadi tapi ini adalah upgrade dari Rubik Windmill yang perpaduan antara Windmill dan Mirror yang motif stikernya juga sama kayak gergaji tapi ini warna merah kita langsung aja kotoran pertama ya lumayan juga untuk koleksi ya ini gak jauh beda sama kayak yang ini cuma ini bentuknya Fischer eh Windmill maksudnya ini Windmill dan ini Fischer yang dipadukan dengan motif nobik mirror ya kira-kira seperti itu oke lanjut ke 3x3 Weylong GTS 2M Magnetic ya langsung aja kita buka boxnya masih di plastikin guys ini agak penyok boxnya agak penyok Moyu ya disini saya dapat versi stickerless kayaknya versi stickerless 3x3 ya langsung aja kita buka Weylong GTS 2M nah ya saya dapat versi stickerless ya semuanya kita buka rubiknya eh tunggu kalian lihat dulu di dalam kotaknya ada kartu dan ini ada Xiong Byung Chow Xiong Byung Chow ya dia pernah nyetak rekor dunia pakai rubik ini dengan catatan waktu 4 detik 4,59 detik pakai rubik ini guys rekor dunia pakai rubik ini 4 detik ya mari aja kita langsung kita coba ya inilah dia rubik Moyu Weylong GTS 2M versi magnetiknya guys kita coba putaran pertama wow uh smooth banget licin magnetnya juga terasa ya putarannya cepat batas stabil ya bahan stickerless nya pun juga bagus banget kualitasnya ya ini lumayan juga buat mainin squid jadi buat dimainin laju-laju ini enak banget ya guys mungkin ini bakalan jadi main cube saya buat pelatihan temari dan ini rubiknya enak banget apalagi versi magnetic versi magnet yang lumayan terasa ya nice lah oke kita lanjut ke rubik AUSU AUSU 4x4 GTS M magnetik juga guys jadi yang box guitar ini versi magnetik dan box yang putih gak ada magnetnya disini saya dapat versi kayaknya versi white atau stickerless ya kita kurang tau langsung aja kita buka rubiknya boxnya keliatan mewah banget guys ada emas-emasnya gitu ya kita lihat rubiknya nah kita dapat versi speakerless versi speakerless oke di dalam boxnya ada pamflet tutorial komplet tutorial buat loko 6x6 pamfletnya tutorial buat kalian yang belum bisa main 4x4 bisa belajar dari pamflet sini lengkap banget guys ada 5x5 juga ada 6x6 ya mantap lah terus ada kartu juga kayak tadi dan disini ada tim moyu tim moyu siapa nih gak tau juga gak kenal lalu ada ya magnet dapat magnet cadangan dari moyu ada yang kecil sama yang besar juga ya ini dia rubiknya moyu aus ini DSM masuk aja kita buka plastik ya oke inilah dia rubik modul aus ini DSM akan lipat ya bahas speakerlessnya pun kayak tadi juga salah bagus kita coba putaran pertama ya putarannya licin terus magnetnya kurang terasa tapi buat layar tengah magnetnya terasa tapi layar luarnya ini kurang kurang kuat maksudnya maksudnya layar tengahnya terasa banget maksudnya cuma layar luarnya maksudnya kurang terasa yang putarannya juga lumayan cepat bikin tapi stabil ya ya mungkin ini rubiknya juga bisa bersaing dengan kiri buku lumayan bagus lumayan bagus si rubiknya menurut saya buat kantong karner gak bisa banyak-banyak mungkin segini doang ya kantong karnernya cuma segini oke kalau disetting lagi bakalan lebih enak ya oke lanjut lanjut ke Aucuang GTS 5x5 ini adalah rubik keluaran terbaru dari yang paling baru ini adalah rubik yang paling saya tunggu-tunggu karena rilisnya lama banget dari bulan 3 sampai bulan 9 ya nunggunya artis ya inilah dia ada Moyo Aucuang GTS 5x5 ya ini saya dapat versi black bass dapet versi black bass dan tidak magnetik ya nah black bass ya di dalam boxnya ada di Moyo kayak tadi terus tutorial pamfletnya juga kayak tadi sama ya inilah dia rubiknya langsung aja kita buka kualitas stikernya pun gak kalah sama stiker les ya putarannya juga licin licin guys putarannya ya dan sisinya pun agak berminyak gitu mungkin karena dilup dari pabrik ya putarannya licin tapi kayaknya gak stabil kurang stabil menurut saya ini terlalu licin gitu ya jadinya kurang stabil mungkin kalau dikasih magnet ini juga bakal jadi lebih stabil lebih enak kita coba M slash nya ya menurut saya M slash nya masih agak liar belum stabil gitu ya mungkin harus disetting ulang biar stabil atau dikasih magnet ya ini tension nya juga masih agak serik jadi masih agak sering ngelock gitu ya ya tapi udah lumayan bagus ini 5x5 ya ya oke lanjut lanjut ke AUSHI GTS 6x6 ya oke disini saya dapat yang versi stickerless ya saya dapat yang versi stickerless ya mari kita buka ya semuanya kita buka ya semuanya kita buka ya inilah dia AUSHI GTS 6x6 oke di dalamnya ada pamflet dan kartu kayak tadi dan disini ada Lucas Edzer salah satu mantan pomegang record dunia tercepat ya ini dia rubiknya kita buka plastik pihakاطa ITS 6x6 match roketo chrome PGTS hiyosh yata nya lumayan lumayan lebut sih tapi kayaknya agak berbasir masih stickernya juga lumayan bagus saya masih agak cukup main di cubes kayak 5x5 6x6 sama 7x7 yang mungkin bisa jadi rubik main cube 6x6 terbaru saya untuk latihan yang lumayan bagus sih inkarnernya juga segini juga udah lumayan menurut saya ya sayangnya nggak dapat yang versi magnetik ini versi original mungkin kok ini tambah magnet juga lumayan enak ya oke mungkin sekian saja video unboxing dari saya ya terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan terima kasih juga kepada moyu thank you very much moyu udah ngasih rubik sama sertifikat Oke sampai bertemu di video selanjutnya salam cuba sub indo by broth3rmax